Bupati Balangan Sampaikan Raperda Perubahan APBD 2020 BPPD Balangan peringati HUD ke-6 sekaligus meriahkan HUD ke-75 Republik Indonesia Pemkap Balangan terima piagam penghargaan dari BPS TPPKK dan IKA-PTK Balangan bagikan Rp14.000 masker Dinas Kooperasi Usaha Kecil, Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan gelar Lomba Desain Sasirangan Menuju Desa Bersinar, BNNK Balangan lakukan tes urin untuk aparat Desa Kupang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim media senter pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir Bersama saya, Reni Fitriani, berikut bat terbangan selengkapnya Bupati Balangan, Ansyarudin Sampaikan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2020 Di ruangan sidang DPRD Balangan, Senin 24 Agustus 2020 Bupati Balangan, Ansyarudin Sampaikan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2020 Di ruang sidang DPRD Balangan, Senin 24 Agustus 2020 Bupati Balangan, Ansyarudin menegaskan Ukuran keberhasilan sama sekali tidak terletak pada besarnya penyerapan atau realisasi anggaran Melainkan pada sejauh mana efektivitas pelaksanaan kegiatan pencapaian target kinerja dengan penggunaan anggaran secara efisien Dan dapat dipertanggungjawabkan Oleh karena itu, upaya pencapaian hasil kerja dari alokasi biaya yang ditetapkan melalui satu atas rangkaian program maupun kegiatan yang terukur Dan dengan biaya yang wajar dalam rangka pencapaian sasaran merupakan hal yang utama Penyusunan Raperda ini, ucap Ansyarudin berpedoman pada Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Pada tuntutan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian program dan efisiensi penggunaan anggaran Disampaikan Ansyarudin, dibandingkan dengan anggaran awal atau anggaran murni Rancangan APBD tahun anggaran 2020 setelah perubahan mengalami kenaikan pada pos belanja Namun terjadi sedikit penurunan pada pos pendapatan Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp1,1 triliun atau turun 0,19% dari anggaran awal Dan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1,4 triliun atau naik hingga 17% dari anggaran awal Pada pos penerimaan, pembiayaan dianggarkan naik hingga 209,97% menjadi Rp317 miliar Sehingga mampu menutupi defisit atau selisih antara pendapatan dan belanja Usai penyampaian oleh Bupati Balangan, DPRD Kabupaten Balangan berikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Tentang perubahan APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2020 tersebut Pada agenda ini, sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Balangan berikan pandangan umum atas penyampaian dari Bupati Balangan Ansyarudin Terhadap raperda perubahan APBD tahun anggaran 2020 Sesuai dengan penyampaian pengantar Bupati tersebut, sejumlah fraksi menyatakan sepakat untuk dibahas lebih lanjut dengan mekanisme yang ada di DPRD Beberapa fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya turut memberikan arahan, masukan serta saran yang beragam Salah satunya fraksi Persatuan Pembangunan Muhammad Ifdali mengatakan Penyusunan APBD perubahan dari unsur-unsur serta fungsi APBD secara umum pada substansinya adalah untuk penyesuaian terhadap kondisi masyarakat saat ini Selanjutnya, fraksi PDI Perjuangan Ahmad Fauzi menyatakan pihaknya menerima dan sebagai tindak lanjut DPRD melalui Badan Anggaran atau Komisi Bersama Pemerintah Daerah akan melakukan pembahasan raperda terhadap perubahan APBD 2020 Setelah penyampaian umum fraksi DPRD selesai, agenda rapat dilanjutkan pada tanggapan Bupati Balangan terhadap penyampaian pandangan umum raperda perubahan APBD 2020 Bupati Balangan Ansya Rudin menanggapi perihal saran serta masukan dari para fraksi terhadap perubahan APBD ini Dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi atas dukungan dalam hal penyampaian tersebut Ansya Rudin menegaskan dari salah satu pandangan umum fraksi yang telah disampaikan Pemerintah daerah akan berencana untuk memberikan pelatihan kerja bagi warga sekitar area tambang Kerjasama antar pihak swasta dalam hal peningkatan rumah sakit daerah Serta pelaksanaan medical check up untuk karyawan perusahaan Tim Liputan melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan BPPD Balangan merayakan hut ke-6 sekaligus meriahkan hut ke-75 Republik Indonesia Di lapangan Dispora Balangan selasa 18 Agustus 2020 BPPD Balangan merayakan hut ke-6 sekaligus meriahkan hut ke-75 Republik Indonesia Di lapangan Dispora Balangan selasa 18 Agustus 2020 Peringatan 6 tahun BPPD ini tidak lain untuk menjalin kerjasama dan silaturahmi Antara anggota BPPD untuk lebih kompak dan bersatu dalam kebersamaan bekerja Kepala pelaksana BPPD Kabupaten Balangan Alif Yos Pahlop mengungkapkan selama ini BPPD terus meningkatkan untuk lebih cepat Tepat, tangguh dalam menanggulangi bencana dan melayani masyarakat yang terdampak Untuk program kami di BPPD adalah bagaimana menurunkan indik risiko bencana itu sendiri Jadi pengunangan risiko bencana, indiknya yang dikurangi bukan bencananya Indik risikonya itu, jadi menurunkan-urunkan tidak ada lagi korban jiwa, korban hata-hata itu makin menurun Itu yang program kami lakukan Lanjut Alif, dirinya berharap dengan kebersamaan dan kesigapan Segala kendala di lapangan bisa teratasi meski dengan peralatan sederhana Sementara itu, Bupati Balangan Ansyadun mengatakan Peringatan 6 tahun peranan dari BPPD ini dilaksanakan sesederhana mungkin Tetapi tak mengurangi rasa gembira dalam menyambut kemerihan tersebut Alhamdulillah, jadi walaupun sederhana, tapi penuh dengan keatrapan dan silaturahminya luar biasa Jadi, ini kan hari BPPD yang ke-6 tahun Dan kita kemarin tuh berupaya supaya bibir-bibirnya langsung jadi dinas Pada peringatan kali ini, BPPD Balangan adakan beberapa lomba Di antaranya lomba balap karung, lomba ketangkasan alkon, lomba makan kerupuk, lomba makan telur, lomba futsal, dan lomba lainnya Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan mendapatkan piagam penghargaan dari Badan Pusat Statistik setempat Atas prestasi sebagai kabupaten dengan capaian respon rate yang melebihi target Dalam pelaksanaan sensus penduduk online, piagam penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Ruskari Yadi bertempat di Kantor Bupati Balangan selasa 25 Agustus 2020 Pemerintah Kabupaten Balangan mendapatkan piagam penghargaan dari Badan Pusat Statistik setempat Atas prestasi sebagai kabupaten dengan pencapaian respon rate yang melebihi target dalam pelaksanaan sensus penduduk online Piagam penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Ruskari Yadi bertempat di Kantor Bupati Balangan selasa 25 Agustus 2020 Deddy Wienarno selaku Kepala BPS Balangan menyatakan Pencapaian sensus penduduk mencapai 19% jumlah penduduk Dimana hal ini melebihi target yang telah ditetapkan sehingga pihak memberi apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Balangan Alhamdulillah capaian sensus penduduk online mencapai 19% jumlah penduduk Jadi ini melebihi target dari yang ditetapkan sehingga BPS RI memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Balangan Penghargaan ini didapat berkat kerjasama semua pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan Dimana para pegawai hampir keseluruhan ikut mendata diri dalam sensus penduduk online Disampaikan Deddy kegiatan pengisian data sensus online tersebut dimulai dari adanya imbauan yang dilakukan BPS Balangan Untuk melakukan sensus penduduk secara online Dari imbauan itu, Deddy meminta kepada masyarakat yang belum melaksanakan sensus penduduk online Nantinya akan ada petugas yang mendatangi ke rumah-rumah untuk membagikan konsioner Tentunya petugas kami sedangkan mengikuti protokol kesehatan Diharapkan seluruh masyarakat dapat mengisi konsioner tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Meriahkan Hut ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Balangan Bersama Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Pajeraan Kabupaten Balangan Membagikan 14.000 masker kepada masyarakat di 8 kecamatan sekabupaten Balangan Senin 17 Agustus 2020 Meriahkan Hut ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Balangan Bersama Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Perajaan Kabupaten Balangan Membagikan 14.000 masker kepada masyarakat di 8 kecamatan sekabupaten Balangan Senin 17 Agustus 2020 Pembagian masker dalam kegiatan bertemakan gerakan bersama memakai masker atau gebrak masker tersebut Secara simbolis dimulai dari halaman kantor Bupati Balangan Dengan penyerahan masker kepada Tim Penggerak PKK dan IK PTK Balangan Oleh Bupati Balangan Haji Ansyaruddin Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Hajah Nursida Ansyaruddin menyampaikan Pembagian ribuan masker itu juga merupakan arahan Presiden Jokowi Yang mendorong partisipasi PKK untuk menggencarkan penggunaan masker kepada masyarakat Nah Alhamdulillah kami telah bekerja sama dengan SKPD yang terkait di Kabupaten Balangan Sehingga kami tinggal menunggu ada 10.000 lagi masker yang akan kami bagikan di 8 kecamatan Gebrak masker yang diteruskan Tim Penggerak PKK Balangan ini Tentunya mempunyai tujuan utama menurunkan angka kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Balangan Sekaligus meningkatkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya menggunakan masker Di kesempatan yang sama, Bupati Balangan Haji Ansyaruddin menyampaikan apresiasinya Karena dengan gerakan bersama memakai masker ini Akan mampu membantu menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Balangan Ada pun masker yang dibagikan ini merupakan hasil dari bantuan sejumlah stakeholder Lembaga dan SKPD Dan hasilnya terkumpul sebanyak 14.000 masker Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Dinas Kooperasi Usaha Kecil Mikro Perindustrian Kabupaten Balangan Gelar Lomba Desain Sekaligus Pameran Kain Sasirangan yang bertempat di Gedung Sanggam Dinas Kooperasi Usaha Kecil Mikro Perindustrian Kabupaten Balangan Gelar Lomba Desain Sekaligus Pameran Kain Sasirangan yang bertempat di Gedung Sanggam Rabu 26 Agustus 2020 Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan Listiani menyampaikan kegiatan tersebut adalah salah satu program di dinasnya Dimana pihak mencoba untuk membuat sentra sasirangan dan mengadakan pelatihan sebanyak 3 kali bersama Nabil Salim Seorang fashion designer bernama Dekalsel Kegiatan ini adalah salah satu program kegiatan di dinas kooperasi UMKM dan Perindustrian Dimana kami sebagai kepala dinas mencoba untuk membuat apa namanya sentra sasirangan Nah sebelum sampai kepada sentra sasirangan ini Maka pengrajin-pengrajin yang ada di Kabupaten Balangan ini kami beri pelatihan Sudah 3 kali kami memberi pelatihan Terakhir ini pelatihan oleh Mas Nabil Salim Seorang designer fashion yang sudah cukup ternama lah di Kalsal ini Mudah-mudahan dengan matri pembelajaran yang diberikan oleh Mas Nabil Salim Banyak manfaatnya bagi pengrajin yang ada di Kabupaten Balangan ini Listiani menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya lomba desain Tapi juga sekaligus pameran Karena kendala yang utama pada pengrajin yaitu pemasaran produk Semoga apa yang telah dilakukan ini untuk tahun yang akan datang Pemasaran tidak lagi menjadi kendala Mengenai kendala pemasaran ini diamini oleh salah satu pengrajin sasirangan Nurul Hikmah Pandahal menurutnya sasirangan balangan punya kualitas dan kemampuan yang sama Dengan sasirangan dari luar balangan Nurul mengatakan kegiatan ini tentu sangat bermanfaat sekali bagi pengrajin-pengrajin yang ada di Bandung Karena dengan adanya lomba desain sasirangan ini memacu inspirasi dan motivasi juga kepada para pengrajin-pengrajin kita Khususnya di Balangan ini Untuk acara ini kan lomba desain sasirangan tentunya sangat bermanfaat sekali ya Bagi pengrajin-pengrajin yang ada di Bandung ini Karena dengan adanya lomba desain sasirangan ini Memacu inspirasi dan memacu motivasi juga kepada para pengrajin-pengrajin kita khususnya di Balangan ini Bagaimana mereka berkarya, berinovasi juga terhadap perkembangan Karena dalam motif desain ini Pasti ada perkembangan-perkembangan motif Yang untuk misalnya masa-masanya itu pasti ada Di kesempatan yang sama Julviano Fikri yang juga seorang pengrajin sasirangan di bumi sanggam ini Menanggap di kegiatan ini sangat bagus Karena kegiatan ini dapat memacu dan memotivasi para pengrajin-pengrajin yang ada di Kabupaten Balangan Agar sering berlomba-lomba melaksanakan inovasi-inovasi dalam karyanya Julvi mengharapkan semoga kegiatan ini terus berlanjut Artinya setiap tahun diadakan supaya kegiatan para UKM di bidang sasirangan ini bisa berinovasi lebih baik lagi Tim Liputan melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Dalam rangkaian pelaksanaan Desa Bersih Narkoba Tahun 2020, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Lakukan tes urin untuk aparat Desa Kupang, Kecamatan Lampihong Selasa 25 Agustus 2020 Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini Saya Reni Fitriani dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka pelaksanaan Desa Bersih Narkoba Bersinar tahun 2020 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Lakukan tes urin untuk aparat Desa Kupang, Kecamatan Lampihong Selasa 25 Agustus 2020 Kasih pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kabupaten Balangan Iwan Rosuli mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan Desa Bersinar Sesuai dengan Perpres nomor 2 Garis Miring 2020 Tentang pembentukan Desa Bersinar di setiap daerah di Indonesia Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari Desa Bersinar Artinya Desa Bersinar Koba Di mana kegiatan ini merupakan Perintah Presiden nomor 2 tahun 2020 Tentang pembentukan Desa Bersinar di setiap daerah yang ada di Indonesia Jadi untuk tahun ini, tahun 2020 Di PND, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan BNN Itu menunjuk Desa Kupang sebagai salah satu pilot proyek Untuk pembentukan Desa Bersinar pertama kali yang ada di belakang Tujuan dari kegiatan ini Untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui aparat desa Bahwa Desa Kupang siap untuk terbebas dari narkoba Selanjutnya, Kepala Desa Kupang, Ansyari mengatakan Kegiatan ini bagian dari himbawan kepada masyarakat dan orang tua Agar lebih mawas diri dari obat-obatan terlarang Kita memulai dari aparat desa dulu kan Dari aparat desa BPD, aparat desa dan sebagainya Kita coba dulu supaya terbebas dari itu Jadi kalau kita memulai dari aparat desa Kalau kita bisa menunjukkan kepada masyarakat Bahwa perangkat desa kita ini bersih dari narkoba Jadi kita nanti akan kita tunjukkan kepada masyarakat sekitar Bahwa Desa Kupang ini sudah memulai Dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat Ansyari berharap kegiatan desa bersih narkoba ini Dapat membawa kebaikan khususnya bagi masyarakat kecamatan Lampehong Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!